Intro Dari sejumlah pembiasaan baik tadi, sekarang kita intip yuk teman, tuasana belajar mengajar di SMPN 1 Wonotirto. Jadi, sebelum masuk ke dalam kelas, siswa SMPN 1 Wonotirto dilatih disiplin dengan melepas sepatu terlebih dahulu, kemudian masuk kelas dengan tertib dan rapi. Kali ini kami sampaikan bahwa SMP kami merupakan salah satu SMP di daerah Pegunungan Salatan, yang mana SMP kami mempunyai visi mewujudkan sekolah yang berprestasi, berbukti pekerti, beriman dan bertakwa, mengikuti perkembangan teknologi serta berwawasan bingungan. SMP kami di sini merupakan SMP yang dalam kategori di wilayah Selatan, tetapi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, kami pun juga melakukan suatu kerjasama, salah satunya dengan pihak puskesmas, bersama dengan BNN, kemudian dari Kuramil maupun Kepolisian. Banyak program-program yang kami melakukan bersama lembaga terkait, yang mana tujuannya adalah dalam upaya peningkatan prestasi anak, peningkatan pendidikan karakter di pekerti, dan wawasan kebangsaan. Proses pembelajarannya pun diawali dengan laufalan Pancasila, lho teman. Kebijaksanaan dalam permusiawaran dan perwakilan. Dalam proses KBM, banyak hal yang dilakukan mereka bersama guru, mulai dari membaca, memperhatikan materi ajar yang disampaikan guru, hingga menjawab pertanyaan dari guru. Tidak hanya belajar di dalam kelas, di SMPM 1 Wonotirto siswanya juga diajak praktek, lho teman. Salah satunya praktek di lab komputer atau lab TIK seperti ini. Kegiatan belajar mengajar di sekolah memang tak harus dilakukan di dalam kelas. Lihat saja siswa-siswi SMPM 1 Wonotirto ini. Mereka juga diajak belajar dan praktek langsung di lab IPA. Wah wah, seru ya teman kegiatan belajar mengajar satu ini. Ternyata siswa-siswi SMPM 1 Wonotirto juga difasilitasi dengan adanya lab bahasa, lho. SMPM 1 Wonotirto memang punya cara tersendiri untuk mendukung berbagai kegiatan di sekolah. Salah satunya, ya dengan melengkapi fasilitas maupun sarana-prasarana. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa sarana-prasarana di sekolah kami kami rasa sudah cukup. Tetapi perlu peningkatan, perlu perhatian dari dinas pendidikan. Mengingat tahun depan sekolah kami diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Sarana-prasarana komputer kami sudah lumayan memadai. Bahkan di sekolah kami sudah berbasis IT dengan menggunakan wifi, anak-anak bisa mengakses semua informasi sebagai sumber belajar. Bahkan ada pembelajaran berbasis IT yaitu menggunakan lab bahasa, lab TIK. Selain beberapa lab tadi, SMPN 1 Wonotirto juga didukung dengan adanya ruang tata usaha. Tempat di mana siswa bisa menyelesaikan semua urusan administrasi sekolah. Ada juga ruang BP atau ruang BK bimbingan konseling untuk berkonsultasi. Di sini siswa dapat menyampaikan segala macam permasalahan yang mereka alami kepada guru. Selain itu, ada perpustakaan, tempat di mana siswa bisa belajar dan meminjam buku yang mereka sukai. Kemudian ada UKS, tempat perawatan sementara bagi siswa yang sedang kurang enak badan. Saya terhadap sekolah di sini sangatlah senang dan bangga. Karena yang pertama lingkungannya juga indah, irindang dan asri. Yang kedua, guru-gurunya juga sangat baik, sabar dan kreatif. Dan yang ketiga, teman-temannya, teman-teman saya juga sangat baik dan ceria. Dan juga tidak ada kekerasan di antara siswa-siswi. SMPN 1 Wonatirto disamping memberikan fasilitas maupun sarana-prasarana yang cukup memadai, juga memberikan dukungan bagi siswanya melalui kegiatan ekstra kurikuler, teman. Ada ekstra wajib pramuka. Ekstra kurikuler PMR. Tata Bolga Terima kasih. Dan budidaya tanaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!